selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik-baik, jadi pada pagi hari ini akan dilakukan kuliah perdana soft skill sebelumnya saya perkenalkan pada mahasiswa dan juga bapak ibu yang dari sini semua saya Anas Wiguno sebagai dosen teknik kimia yang pada kesempatan kali ini sebagai MC pada acara kali ini pertama-tama mari kita bernyanyakan bersyukur berat Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua sehingga meskipun dalam suasana lanjutan dari cuti bersama ini dan juga weekend hari Sabtu ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana yang insya Allah kemudian saya ucapkan selamat datang yang saya hormati Ibu Kepala Departemen Ibu Widya Suti kemudian Pak Tantular, Pak Asis yang nanti sebagai moderator, kemudian Pak Dwi Satrio sebagai pemateri kemudian tim dari Petro Kimia Gresik Pak Yeski saya juga ingin menyapa pada adik-adik saudara-saudara mahasiswa TNI Kimia 2020 gimana kabarnya semoga baik-baik saja ya sudah memasuki minggu kelima minggu kelima belum pernah tetap muka dengan teman-temannya sama sekali ini kesempatan kali ini bisa menjadi kesempatan yang baik juga untuk bisa saling mengenal bagi saudara-saudara adik-adik semua untuk susunan acara di kesempatan kali ini yang pertama yang sudah saya mulai ini saya sebagai MC kemudian nanti dilakukan oleh pembukaan acara oleh Ibu Widya Suti kemudian dilanjutkan materi utama yang akan dibawakan oleh Pak Asis untuk itu untuk mempersiwat waktu monggo saya persilahkan Ibu Widya Suti untuk membuka acara monggo bu baik terima kasih Pak Anas yang saya hormati Pak Dwi Satrio selaku pesen tamu PRT ini dan juga Bu Widya kayaknya direktur utama kayaknya putus-putus yang soft skill hari ini oke baik tes-tes kalau seperti ini ya oke ya terima kasih baik yang saya hormati Bapak Dwi Satrio selaku pesen tamu hari ini dan Pak Aziz yang memoderatori kuliah soft skill hari ini dosen-dosen teknik kimia Pak Ganis Ketua Umum Alte Kimit para alumni dan saudara-saudara semua yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Insalam sejahtera bagi kita semua pertama-tama marilah kita penjatkan puji syukur khairat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga ini kita bisa bertemu kembali di acara apa ini Zoom ya kita masih online meskipun demikian ini adalah suatu hal yang baik ya karena ini adalah kuliah perdana soft skill teknik kimia ITS pada kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Disatrio Pak Aziz yang meluangkan waktu dalam kuliah perdana hari ini satu hal yang saya sampaikan bahwa saudara-saudara mahasiswa yang dalam hal ini mahasiswa baru 2020 ini sangat beruntung sekali karena tahun ini adalah tahun pertama di bentuknya kurikulum soft skill dimana dengan kurikulum ini ini akan meningkatkan kemampuan non-teknik saudara diantaranya attitude kepemimpinan komunikasi kerjasama dan percaya diri perlu diketahui bahwa penyusunan kurikulum soft skill ini ini berdasarkan sistem pembelajaran yang nanti mulai dari semester 1 sampai semester 7 yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Kimia bekerjasama dengan Dewan Penasehat dan Alumi Teknik Kimia ITS nah disini harapan kami bahwa saudara bisa menggunakan soft skill ini bagi-bagian dari Satuan Kegiatan Ekstrakuler Kemahasiswaan atau Skem yang dalam hal ini nanti menjadi wajib yang merupakan salah satu syarat lulus nanti dalam penyelesaian kuliah di ITS sesi hari ini adalah YMI semoga akan menggugah saudara untuk meluruskan niat mempertajam tujuan saudara mengapa Anda di sini di Teknik Kimia ITS sesi ini sangat penting yang merupakan dasar dari sesi-sesi berikutnya untuk itu ikuti dengan baik sesi hari ini yang insya Allah bermanfaat dan menjadi bekal dalam melanjutkan langkah saudara di Teknik Kimia ITS dan langkah-langkah selanjutnya sekalian saya buka untuk acara perdana soft skill ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim demikian saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya kembalikan ke Pak Anas Waalaikumsalam Terima kasih Bu Widi atas sambutan beserta pembukaannya untuk acara soft skill kali ini langsung saja kita memasuki acara yang utama di sini sudah hadir Bapak Asis sebagai moderator kali ini dan juga Bapak Gwisatria sebagai pembicara monggo kami persilahkan Pak Asis monggo matur terima kasih Bu Widi terima kasih Cak Anas terima kasih Cak Dwi yang siap walaupun capek-capek dari jauh mudah-mudahan apa yang bakal di-share oleh Cak Dwi kita memanggilnya di sini semuanya adalah Cak dan Ning cuma khusus untuk Bu Widi karena beliau adalah tertinggi jadi kita nggak enak badan kalau saya manggil Ning atau Yuk jadi Bu Widi Cak Tan terima kasih banyak terutama atas support dan ide-idenya juga sehingga ini terjadi dua orang yang pada hari ini nggak bisa hadir yaitu Pak atau Cak Widio terima kasih banyak Cak Widio mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk hati-hati dan juga Cak Hamdani beliau salah satu tim anggota tim yang telah merumuskan ini semuanya terima kasih Cak Ham apabila Cak Ham sempat untuk mendengarkan ini terima kasih yang sangat luar biasa yang kami tim ini ucapkan atas support dan jeripaya waktu dan sebagainya yang telah Cak Ham dan Cak Widio berikan thank you Cak Anas tolong di unmute atau saya boleh unmute semuanya siap siap di unmute semuanya udah kelihatannya masih mute semuanya di unmute atau dibuka maaf ya dibuka maaf dibuka semuanya ambil silahkan untuk semenit dua menit aja oke adik-adik saya panggil adik-adik semuanya terutama adik-adik kita selamat pagi adik-adik selamat pagi luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa satu gak ada kompak nomor dua gak jelas selamat paginya yang gak punya energi where are energinya harus yang keluar harus bener-bener parah kan selamat pagi selamat pagi salam 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 eh beliau adalah salah satu yang berhasil menggulkan ini semua oke balik adik-adik semuanya kalau saya bertanya apa kabar jawabannya harus kompak apa kabar jawabannya baik itu percuma itu hanya abal-abal itu hanya sekedar bahasa bahasa sekarang mulai hari ini mulai sekarang mulai detik ini kalau ditanya apa kabar jawabannya great great oke saya ulangi apa kabar apa kabar apa kabar great thank you panas di unmute semuanya acara akan kita mulai oke terima kasih adik-adik yang telah menunjukkan kegigihannya powernya energinya dimana itu yang kita butuhkan bahwa kita memiliki energi kita memiliki kemauan dan kita memiliki satu orang yang luar biasa pada hari ini akan memberikan contoh pada kita semua siapa itu beliau adalah Cak Dwi Insinyur Dwi Satrio MT beliau lahir di Lawang zaman dahulu Lawang adalah far away jauh dari ITS jauh dari Surabaya namun Cak Dwi dengan pemikirannya dengan out of the box thinkingnya sejak SMA begitu lulus langsung dia klik pikirannya ke ITS beliau aktif berorganisasi salah satunya Himatek nanti adik-adik akan atau adik-adik yang udah di semester lima dan seterusnya tahu itu apa itu Himatek dan beliau juga sempat menjadi atau di top leadernya Senat Fakultas Negeri Industri ITS penghargaan luar biasa saya gak akan bacakan satu persatu penghargaan Cak Dwi adalah yang terakhir yang saya ambil adalah best CEO untuk tahun 2022 apa itu si best CEO-nya silahkan nanti Cak Dwi akan mengelaborate more karir posisi pada hari ini hingga hari ini ini adalah Direktur Utama PT Petro Kimia Gersik Direktur Utama ingat seberapa besar effort atau usaha yang telah dilakukan oleh Cak Dwi itu akan menjadi nilai tambah yang perlu adik-adik kuasai nilai tambah yang perlu adik-adik resapi untuk memiliki satu attitude yaitu I can do kalau Cak Dwi bisa maka I can do saya pasti bisa oke Cak Dwi untuk awal saya buka dengan beberapa pertanyaan sebelum Cak Dwi akan dikatakan materinya lawan ini Surabaya long time ago itu jaraknya luar biasa jauh mungkin kalau naik angkot beberapa kali harus gantah-ganti why teknik kimia oke Cak Ajis saya nyaman dulu ke Bu Widi supaya tidak kewalat ini Assalamualaikum ya Assalamualaikum Widi Pak Anas dan juga Pak Tantulan saya hormati juga para tokoh-tokoh alumni dan tentunya adik-adik teknik kimia yang baru masuk yang saya cintai ini ya nah saya ini kalau Pak Ajis bertanya kepada saya ini saya akan sampaikan satu hal ini teknik kimia itu adalah ilmu yang merubah suatu bahan baku di proses menjadi produk produknya itu lebih lebih berharga lebih penilai dibanding sebelumnya jadi suatu kondisi dirubah menjadi kondisi yang baru ini saya alami ini artinya saya apa saya diperkenalkan ini terima kasih kepada senior-senior dulu dimana dulu itu senior-senior itu ada yang turun ke sekolah-sekolah menengah SMA-SMA dulu untuk memberikan orientasi jadi dulu itu ada di sekolah saya itu ada alumni SMA yang apa yang dari ITS yang dari perganding yang lain itu ke sekolahan kemudian memberikan apa itu teknik kimia apa itu teknik sipil apa itu perkapalan untuk teknik ya bagaimana kedokteran bagaimana ekonomi itu turun itu nah kebetulan saya mengamati bahwa teknik kimia ini adalah suatu ilmu yang merubah sesuatu menjadi lebih baik kunci ini merubah sesuatu menjadi lebih baik artinya apa saya garis bawah anda-anda atau adik-adik ini yang di teknik kimia ini sekarang akan mempelajari ilmu perubahan dari sesuatu yang kurang berharga menjadi yang berharga anda-anda ini adik-adik teknik kimia yang baru masuk ini ini adalah agent of development agen perubahan merubah sesuatu yang tidak berharga menjadi yang berharga inilah esensi dari teknik kimia itu jadi bisa general bisa spesifik bisa teknikal bisa teknikal tapi esensi dari perubahan itu sebenarnya ada di teknik kimia dan apa itu kalau saya rangkum ya yang namanya orang yang merubah itu adalah transformer jadi adik-adik di sini masuk teknik kimia ini adalah sebagai calon transformer nanti setelah selesai nah ini bisa diperhatikan ini ini teknik kimia ini adalah teknik kimia dan inilah saya memilih untuk itu gitu Pak Ajis oke ya apa ini Bu jadi saya saya general saya simplifikasi seperti ini tapi intinya bahwa anda-anda atau adik-adik yang masuk teknik kimia ini adalah calon-calon transformer di masa depan gitu Pak Ajis oke mantap transformer yang kedua kimia itu kan mempelajari dari semester 1, 2, dan seterusnya itu bahkan di setiap semester awal-awal itu ada kimia analit ada kimia organik ada kimia fisika ada mikrobiologi dan seterus yang termodinamika mesh transfer heat transfer dan di ujungnya adalah skripsi atau tugas akhir atau desain pabrik dan sebagainya nah gimana ini potongan-potongan ini digabung menjadi desain pabrik atau tugas akhir apapun nanti mungkin Bu Widdy kalau saya salah nyebut karena saya jaman old kalau sekarang kan anak-anak jaman now sebutannya beda mohon dimaafkan desain pabrik itu ada keekonomian dan sebagainya gimana ini Pak perjalanannya ini saling koneksi atau connected each other nah gimana ini Pak terima kasih Pak Aziz jadi saya memberikan percatatan di sini apa yang dihasilkan di jurusan teknik kimia itu sangat-sangat relevan dengan apa yang saya alami ketika saya bekerja di perusahaan industri kimia saya di Petro Kimia Gresik mulai dari level yang apa pimpinan lini ya manajer lini kepala retu jadi foreman ya mandor abrik jadi supervisor dan seterusnya sampai general manager kemudian saya juga apa setelah setelah manager saya juga sudah menjadi direktur di Bupu Iskandar Muda kemudian setelah direktur Bupu Iskandar Muda saya ditugas menjadi direktur utama di PT PEN 10 3 tahun di situ saya dipindahkan ditugas menjadi direktur utama PT PEN 11 dan selanjutnya kembali ke Petro Kimia sebagai direktur utama nah kalau kita lihat jenjang karir saya jenjang karir ya bukan jenjang karir saya ini pengalaman saya mulai dari foreman paling bawah ini ya sampai ke direktur utama ini ada yang menarik untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di jurusan teknikimia di dalam ilmu manajemen itu ada yang ada matriks ya antara keahlian yang dibutuhkan seorang manajer lini kemudian middle manajemen dan top manajemen kemudian di crosskan dengan skill kemampuan itu nanti akan ada suatu pattern yang umum ya ini untuk umum dulu bahwa manajer-manajer ini atau manajer yang di paling bawah ya foreman atau supervisor itu atau mungkin juga operator dan lainnya itu itu harus menguasai technical skill jadi technical skill ini harus benar-benar dikuasai kemudian dia mengijak kepada middle management di superintendent di superintendent masuk ke middle management nah di middle management ini ini selain technical skill juga managerial skill jadi bagaimana tidak hanya teknik saja tapi manajerial sudah bagaimana dia itu juga harus melakukan analis-analis mengenai sumber daya yang ada sumber daya manusia sumber daya bahan baku kemudian peralatan yang ada sampai ke keuangan ke ekonomianya kemudian sampai top level sampai disitu mulai dari general vice president atau general manager sampai ke presiden direktur itu diperlukan yang utama adalah management skill managerial skill jadi bagaimana memanage antara sumber daya yang ada itu dimanage untuk bagaimana bisa didapatkan sasaran perusahaan itu tidak tercapai itu general nah ada yang berbeda apabila kita bekerja di industri kimia di industri kimia mulai dari manajemen lini ini pengalaman saya di forman supervisor selanjutnya kemudian middle management superintendent sampai ke presiden direktur itu manager skill memang harus di harus ditambah harus diperkuat tetapi tidak boleh dan jangan sampai meninggalkan technical skill karena anda nantinya kalau menjadi ujuk pimpinan di perusahaan anda masih bertanggung jawab terhadap safety anda masih bertanggung jawab pada operasi excellent dari pabrik itu anda masih bertanggung jawab pada efisiensi dan produktivitas dari pabrik itu artinya apa kemampuan teknis pemahaman keteknik kimiaan engineering yang lainnya itu harus tetap di harus tetap dikuat dikuat tidak boleh ditinggal itu yang membedakan kalau anda nantinya berkarir di industri kimia managerial skill technical skill dan managerial skill nah ini sejalan seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi di teknik kimia Bu Widi sudah menyiapkan seperti itu pada saat awal kita mempelajari reaksi kimia kemudian kita mempelajari pada semester berikutnya fenomena-fenomena yang ada dalam reaksi kimia tersebut kemudian level berikutnya kita mulai akan mempelajari bagaimana membuat peralatan mendesain peralatan agar bisa didapatkan proses yang bagus dari bahan bakum jadi produk yang ada dari peralatan kemudian menginjak ke desain produk bagaimana kemudian memilih layout plan layout lokasi kemudian bagaimana layout pabrik sampai ke desain pabrik sampai berikutnya ada tambahan lagi tidak hanya teknik kimia ke chemical engineering-nya tapi juga ke ekonomi juga lebih luas lagi tambahan ke utilitas ada listrik ada air ke ekonomi sampai ke SDM-nya menyusun bagaimana itu apa bisa menyusun atau mendesain perencanaan pabrik sampai jadi nah ini adalah sejalan dengan yang apa yang nantinya adik-adik itu dapatkan atau hadapi pada saat diada di dunia pekerjaan jadi sekali lagi yang namanya pengetahuan dasar kemudian pengetahuan menengah kemudian desain peralatan kemudian desain pabrik kemudian ke ekonomi manajemen manajemen pabrik sampai ke ekonomian sampai desain pabriknya itu semuanya itu akan mendukung adik-adik nantinya menghadapi dunia kerjaan khususnya apabila adik-adik ini nantinya berkarya di industri kini sekali lagi untuk chemical engineer apabila menjadi pucuk pimpinan itu jangan sampai meninggalkan technical skill karena itu masih dibutuhkan seorang present director harus memutuskan apakah pabrik ini harus shut down atau tidak memang ada di datur teknis tapi sebagai penuntut akhir adalah present apakah pabrik ini harus ditambahi dengan fasilitas-fasilitas untuk waste water treatment apakah harus ditambahi dengan modifikasi untuk investasi pengembangan ekspansi dan seterusnya CEO itu yang menentukan walaupun ada direktur teknisnya tapi tetap CEO itu menentukan dan itu artinya apa itu dibutuhkan yang yang tadi saya sampaikan kemampuan technical skill itu masih dibutuhkan pada saat walaupun nantinya adik-adik berada di CEO atau top management demikian Pak Pak Aziz ini menarik sekali bahwa Pak Dwi atau Cak Dwi menerjemahkan bahwa secara umum kita seorang mahasiswa atau lulusan teknik kimia itu begitu masuk di katakanlah level-level entry maka yang dibutuhkan adalah technical skill kamu harus mampu tanganmu harus kotor kamu harus bisa dan sebagainya lalu masuk ke middle supervisory dan hingga manajerial yang mau gak mau harus memiliki kemampuan terhadap analisa resiko analisa keekonomian dan bisnis akan dibawa kemana dan sebagainya nah ini menarik sekali Pak bagaimana pola pikir seorang teknik kimia mahasiswa untuk bisa meramu menerjemahkan dari pelajaran-pelajaran termo dan sebagainya analisa analytical teknik kimia atau kimia teknik sehingga berakhir kepada desain dan graduated pola pikir apa yang mereka atau adik-adik ini harus kuasain sehingga sukses di dalam kompetisi nantinya terima kasih Pak Aziz Mas Yasky tolong saya ditayangkan set set halaman set pertama setelah cover ya terus nah ini oke pertama adik-adik ini masuk teknik kimia suatu kebanggaan tidak hanya untuk adik-adik sendiri tapi untuk seluruh keluarga orang tua saudara cakek nenek kaum kerabat itu senang semua congratulations congratulations ya untuk adik-adik masuk ke teknik kimia ITS nah saya ingin kebanggaan keluarga ini ini terus terjaga sampai setelah adik-adik kuliah nanti dan pada saat nanti adik-adik berkarir ingat ya jangan sampai mengecewakan keluarga yang sudah berbangga kepada adik-adik semua dengan diterimanya di teknik kimia ITS jangan sampai nanti pada pertengahan adik-adik mulai turun motivasinya karena menghadapi kesulitan-kesulitan adik-adik menghadapi permasalah tugas-tugas yang banyak di teknik kimia itu sebenarnya bisa dimanage sekali lagi semua itu bisa dimanage nah sehingga adik-adik nanti akan bisa lulus tentunya dengan nilai yang bagus ya dan kemudian berkarir berkarya untuk memberikan yang terbaik saya sedikit memberikan apa ilustrasi saya mengatakan yang namanya terima kasih Bu Widi ya yang namanya soft skill di kurikulum itu merupakan suatu terobosan baru dan ini memang memang sangat-sangat diperlukan karena apa karena ini penelitian sekali lagi penelitian ya The National Association of College and Employees itu mengatakan bahwa keberhasilan seseorang di dunia kerja sekali lagi ya keberhasilan seseorang di dunia kerja itu 82% sekali lagi 82% itu oleh soft skill 18% baru tapi ingat ya jangan sampai diterjemahkan sepotong sekali lagi jangan sampai diterjemahkan sepotong sehingga adik-adik kemudian beranggapan wah kalau begitu saya sekolah tidak perlu bagus-bagus nilainya asal saya punya keperibadian yang atau safe skill yang bagus jangan kenapa entry point adik-adik di dunia kerja itu adalah nilai adik-adik nanti setelah kuliah setelah lulus kuliah berapa IPK-nya apa yang adik-adik pelajari di situ karena adik-adik harus nantinya melalui tahapan interview kemudian melalui tahapan ujian dan seterusnya tentunya juga dilihat dari pasti great nilai yang ada jadi entry point-nya itu adalah nilai dari kuliah adik-adik jangan sampai mengecewakan jangan sampai adik-adik kemudian tulus tapi nilainya tidak bagus sehingga melamar kemana-mana mohon maaf belum sampai tes berikutnya sudah gagal di tahap seleksi administrasi karena IPK-nya tidak mencukupi nah kuliah ini penting ya yang lagi kuliah ini penting di soft skill ini ya itu tadi kenapa 82% itu adalah soft skill saya beri gambaran seperti ini saya beri gambarannya cepat naik naikkan maseski selainnya naikkan selainnya selainnya naik satu nah ini ya sebelum ini sebelum ini sebelum tadi ini yang WUMA itu ya ini coba ini ini sebagai bahan perenungan siapa saya itu kalau anda bisa berkaca merenungkan diri itu akan bisa memahas akan bisa mengevaluasi diri saya pada saat umur 5 tahun adalah seperti ini saya pada saat umur 10 tahun sekolah SD SMP seperti ini pada saat SMP seperti ini saya ingat-ingat kemudian saya sekarang kuliah kemudian nantinya itu saya akan mengadai masa depan apa yang harus saya lakukan nah ingat ya yang namanya anda di masa lalu anda saat ini dan anda di masa depan itu bisa di create oleh anda sendiri kalau anda adik-adik ini ya mulai dari SD SMP SMA dan pada saat kuliah nanti itu itu sudah punya kebiasaan misalnya saya mohon maaf misalnya ambil yang tadi dulu datang terlambat maka itu akan terbentuk menjadi karakter sekali lagi karakter nanti pada saat anda masuk dunia usaha itu akan menjadi personal image dari adik-adik oh si A itu yang telatan itu ya itu mulai zaman SD SMP kuliah sampai sampai nanti masuk itu akan tercap ada ada image disitu kepada saudara ingat ya past, now, dan future sebaliknya kalau adik-adik mulai dari awal mulai dari masyarak muda yang masih kecil masih di sekolah mulai masa kuliah bekerja keadaan keras ya buka suka dikerjakan dan itu terus itu menjadi suatu kebiasaan menjadi budaya diri menjadi karakter maka orang-orang mengenal anda itu adalah orang adalah orang yang kerja keras lajin dan ini anda tidak perlu mengenalkan diri saya adalah saya adalah orang yang rajin dan tidak perlu orang yang menilai anda adalah orang yang rajin kenapa? itu membentuk karakter pada anda nah itu bagaimana pembentukan itu pembentukan itu adalah dengan cara mulai memperbaiki diri membentuk karakter dengan soft skill ini nah soft skill tadi Bu Widih sudah menyampaikan karakter kemimpinan berkomunikasi kemomen berkomunikasi kemudian kepribadian attitude nah itu terbentuk di situ anda mesti banyak kesempatan di dalam dunia perkuliahan ini ini adalah wadah untuk bagaimana membentuk karakter anda disini tempatnya pada kuliah ini karena anda akan berhadapan dengan tugas-tugas menantang berhadapan dengan mulai dunia luar anda juga berhadapan dengan organisasi kalau anda nanti tertanding organisasi dan seterusnya disinilah wadah untuk pembentukan pembentukan karakter nah pembentukan karakter ini penting pada saat adik-adik nanti putih dengan nilai yang bagus masuk ke dunia usaha tidak hanya dunia usaha ya dunia dimana adik-adik ini ya punya passion disitu kita juga ketahui bahwa ada banyak ya saya kira banyak alumni ITS khususnya teknik kimia yang masuk ke dunia politik ada masuk bidang entrepreneur ada yang ada masuk di bidang ya ada di swasta ada juga yang lainnya semua banyak itu tergantung passionnya tapi yang namanya karakter sudah terbentuk pada saat adik-adik di dalam masa perkuliah ini ini adalah masa-masa yang golden time untuk pembunuhan karakter manfaatkan itu sehingga kalau misalnya adik-adik ini dipas pada yang tahun sebelum-sebelumnya itu adalah dikenal misalnya ya wah ini orang yang telatan dan telat ya sering terlambat orang yang ya kalau ada tugas ngikut saja maka anda pada kesempatan ini pada kuliah ini pada perkulian ini bisa merubah karakter anda nantinya pada di future ini anda sudah berbeda menjadi orang yang berbeda dan orang yang kaget oh ini Pak A ini yang dulunya waktu sekolah itu seperti ini ternyata orangnya nah inilah dan yang namanya pembunuhan karakter soft skill itu tidak cukup 8 semester itu akan berkelanjutan seiring dengan perjalanan yang anda ada dan bagaimana anda bisa ambil hikmanya menjadi experience hello Pak cak Dwi keputus hello maaf keputus keputus ya nah jadi dengan experience itu anda mengenai hikmanya untuk melakukan action perbaikan diri untuk selanjutnya menjadi apa jadi planning ke depan jadi itu Pak Ajis jadi benar-benar yang namanya soft skill itu sangat menentukan ini sekali lagi bukan dari saya mengatakan tapi saya mengambil dari hasil penelitian dari National Association of College and Employees itu Pak Ajis menarik sekali 82% adalah soft skill soft skill itu luas sekali tidak hanya communication skill communication skill sendiri itu luas sekali namun kita tidak bahas untuk secara detail kita akan ada sesi-sesi lain untuk communication skill influencing skill dan seterusnya dan seterusnya bahkan presentation skill Ibu Widi dan tim telah mempersiapkan buat kita adik-adik kita yang kita cintai ini satu hal yang menarik ini Pak Cak Dwi Cak Dwi aktif Cak Dwi kuliah mantap Cak Dwi lulus dan keterima karena IP atau GPA gak tau lah istilah zaman kemarin IP aja lah indeks prestasi gede sehingga administrasi screening lolos dan lulus-lulus-lulus sehingga sampai keterima di satu perusahaan yang bonafit gimana cara membagi gimana ya gimana cara membagi atau memilah-milah memprioritaskan antara kegiatan himpunan kegiatan persenatan kegiatan-kegiatan tersebut tugas-tugas tugas kimia gak dikit Pak bahkan ujian take home examination gak tau Bu Widi masih terjadi kan ya take home examination dan juga akan diperlukannya pengasahan yaitu yang karakter building tadi jadi karakter karakter building itu penting sekali yaitu aktif di himpunan tugas wajib IP wajib kuliah seambrek-ambrek belum lagi ke lab dan seterusnya bagaimanakah cara memanage waktu atau time managementnya ketika mahasiswa dulu ada satu hal ya yang memang saya terus terang saya sampaikan bahwa untuk bisa berhasil ya saya katakan saya bukan berhasil ya tapi saya ada pengalaman yang bisa saya share di sini yang mudah-mudahan bisa menjadi apa salah satu pertimbangan dan juga ya persiapan dari adik-adik ya bahwa namanya kesuksesan itu perlu perjuangan dan perjuangan itu perlu pengorbanan gitu jadi tidak ada yang namanya kesukses kemudian tahu-tahu datang tahu-tahu kebetulan oh tahu-tahu apa artinya kebetulan kemudian kebetulan lulus kemudian kebetulan diterima kemudian kebetulan menjadi apa dia akan menjadi pejabat permusus jabatan dan seterusnya tidak ada yang namanya kebetulan ini coba adik-adik mulai catat ya catat atau digarisbawahi ya atau perlu ya diingat-ingat atau kalau perlu ya kalau ingin lebih baik lagi masukkan di memori HP itu ya di note atau di apa catatan itu ya yang namanya kebetulan artinya wah kebetulan masuk ke BUMN wah kebetulan menjadi dapat promosi wah kebetulan menjadi apa menjadi pejabat yang yang namanya kebetulan itu sebenarnya adalah bertemunya persiapan dengan kesempatan ada ada kesempatan wah petrokimia ada lowongan ada recruiting dan seterusnya kalau adik-adik tidak punya persiapan yang namanya jadi karyawan petrokimia tidak akan tidak akan jadi kenapa kesempatan ada persiapannya tidak ada ya persiapannya apa ya adik-adik melengkapi ya mulai sekarang kalau IP-nya sekian harus harus mulai dengan baik ditambah dengan apa TOEFL atau yang lainnya ya ditambah sertifikasi lain-lainnya itu namanya persiapan itu jadi persiapkan untuk menjadi adik-adik menjadi masih depan adik-adik itu kita cintu apa siapkan itu suatu saat persiapan yang dilakukan adik-adik ini mendapat suatu kesempatan match itulah namanya yang orang-orang praktisnya mengambil wah kebetulan nih beruntungnya ada keberuntungan atau beruntungan atau kebetulan atau keberuntungan nah jadi yang nama persiapan itu harus benar-benar dilakukan dengan baik sama seperti kalau militer itu ya kalau mau perang itu kalau latihan itu sampai wah sampai berdarah-darah itu kalau apa ranselnya misalnya pandu kondisi normal itu 15 kilo ya diisi 25 kilo itu supaya apa supaya nanti pada saat pertempuran itu sudah bisa mengetahui kondipedan dan juga bisa merasakan sebelum perang itu terjadi sama pertandingan siapa pula pertandingan ya saya bertandingan olahraga apapun itu ya para juara itu itu pelatih lebih keras dibanding orang-orang yang ya mohon maaf tidak sampai menjadi juara bahkan orang-orang punya talenta ya itu masih terus berlatih itu untuk mempersiapkan ada talenta ditambah dengan apa upaya kerja keras itulah nantinya menjadi suatu apa dia itu mendapatkan suatu hasil yang maksimal ya yang diinginkan jadi pada saat saya kuliah terus terang ya ini nanti adik-adik adik-adik sendiri itu bagaimana di jurusan teknik kimia pagi masuk kuliah di kelas sore nanti praktikum di lab kemudian malamnya mengetik ya kalau dulu masih mengetik manual sekarang pakai mengetik pakai laptop ya atau mungkin ditulis tangan ya kalau tidak boleh copy paste itu ya tulis tangan sehingga apa waktu Anda memang ada pengorbanan di situ tapi yakinlah yang mana proses yang namanya itu sungguhan itu akan mendapatkan suatu hasilnya maslimah Anda akan mendapatkan hasilnya siapa yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkannya jadi saya ulangi Pak Aces ya saya dulu waktu kuliah itu memang saya ini waktu habis pada saat pagi 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 kuliah sore pratikum malam mengerjakan tugas dan saya juga masih ada tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan di jimpunan itu adalah masalah itu karena apa karena saya saya sudah saya mempersatakan diri bahwa saya belajar pada saat kuliah itu tidak hanya belajar secara ilmu tapi juga belajar bagaimana memanage waktu bagaimana memanage tantangan bagaimana memanage tugas itu yang nantinya itu ternyata itu sangat berharga pada saat saya tugas di perusahaan ataupun di bidang lain coba dilihat apa mas Yeski apa kurikulum ini ini hanya gambaran saja nah oke itu sebelah kiri itu pengalaman berorganis selama kuliah jadi saya itu menjadi komensialis tingkat jadi ketua angkatan untuk periode 88 periode 88 89 dan dilanjut lagi 89 sampai 90 dan sampai sekarang karena setelah itu teman-teman sudah lulus semua sudah tidak ada komentingnya tetap saja ke Dwi Satriowis sampai sekarang saya jadi komenting dari angkatan saya itu kemudian saya menjadi sekretaris umum IMATEC sekretaris umum IMATEC itu perlu perlu waktu juga ketua senat dan juga saya juga ketua panitia beberapa kegiatan-kegiatan saya ketua panitia studias kusi jadi studias kusi waktu itu ke Jakarta pakai bus mungkin sekarang masih ada yang bus tapi juga ada sudah pakai pesawat mencari sponsor dan selanjutnya saya ketua panitiannya untuk ganesnya lebih tinggi lagi dikan nasional saya juga panitia tetok untuk membentuk ADIRT untuk BKK MTKI karena kegiatan-kegiatan mahasiswa teknik Indonesia jika ada kekuatan kegiatan-kegiatan lainnya itu saya menjadi ketuanya nah itu ternyata pengalaman-pengalaman itu menjadi apa menjadi berharga menjadi berarti pada saat saya di di dalam pekerja pada saat saya bekerja saya mulai dari forman ya pada saat forman itu ada pandang ada tugas-tugas selain tugas-tugas rutin saya saya tugas rutin itu bagaimana mengevaluasi proses produksi bagaimana saya menjadi apa mau nganuk pabrik bagaimana nganuk pabrik tapi selain itu saya menjadi anggota tim untuk sistem manajemen mutu saya menjadi ketua gugus kendali mutu gugus kendali mutu itu innovation ya inovasi ya gugus inovasi kemudian saya ke level berikutnya di kepala bagian selain menjadi tugas rutin sebagai kepala bagian saya juga menjadi fasilitator saya menjadi ketua tim dan seterusnya sampai sekarang saya kebetulan sebelum di Petro Kimia Gresik itu saya adalah diretor utama di PTPN 10 dan PTPN 11 nah sampai sekarang saya ini adalah ketua umum Ikatan Ahli Gula Indonesia karena belum bisa terimakan setelah terimakan saya juga di Petro Kimia Gresik ini yang ketua umum Ikatan Ahli Gula Indonesia belum bisa terimakan saya juga ketua Badan Pengarah Asosio Gula Indonesia artinya apa adik-adik kalau misalnya nanti pada saat kuliah kemudian mengejarkan tugas berarti kemudian ada mengejarkan laporan dan seterusnya dan kalau teman masih ada waktu manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya karena waktu itu tidak ada harganya kalau kita tidak memahatkan tapi akan berharga berlipat-lipat seandainya kita bisa memanfaatkannya sedikit pun waktu itu manfaatkan untuk yang tentunya yang nantinya akan saat ini mungkin pada saat adik-adik kuliah itu merasa menjadi beban tapi pada saat adik-adik setelah kuliah itu justru menjadi pengalaman berharga terus terang pada saat interview dengan di Petro Kimia Gresi nilai saya tidak begitu bagus nilai saya bukan termasuk yang kumplot ya tapi saya bisa memperintesasikan dan saya menyampaikan pengalaman saya bahwa saya ini adalah punya pengalaman banyak di bidang organisasi saya adalah sekup atau sekjen impunan saya adalah ketua senat saya adalah komisaris tingkat dan seterusnya dan ini dari pengalaman saya setelah saya berbindah masuk Petro Kimia kemudian saya juga menjadi apa tim recruitment ya tim yang apa yang ikut merekrut karian baru ini menjadi nilai positif nah tapi tidak hanya itu saja ya sekali lagi tidak hanya di organisasi itu saja kalau saudara adik-adik ini tertarik di bidang seni misalnya olahraga misalnya lakukan itu apa manfaatan itu jadi yang naik waktu itu memang 24 jam tapi tergantung dari kita bagaimana kita mengelolanya dan kalau ataupun kita mengelola kemudian apa ada yang perlu ada ekstra tambah itu adalah bukti kita untuk berkorban untuk apa untuk diri kita sendiri untuk sukses masa depan kuncinya adalah kuncinya adalah bagaimana kita bisa memanage memahatkan waktu waktu itu sama untuk semua orang 24 jam tapi berbeda dari masing-masing orang itu berbeda dalam alat kata bagaimana memahatkannya untuk apa untuk hal yang berguna untuk diri kita ataupun untuk yang lain dan yang namanya kesuksesan itu itu perjuangan dan perjuangan itu memang ada pengorbanan tapi ingat pengorbanan itu menjadi manis kalau nanti kita sudah berhasil itu terima kasih Cak Dwi menarik bahwa intinya ada korelasi antara waktu yang tersedia antara pengorbanan antara hasil atau nikmatnya hasil nah saya stop sebentar sebelum Cak Dwi melanjutkan dengan beberapa poin-poin yang akan luar biasa contoh sederhana seorang teknik kimia jago IT mendapatkan the best CEO untuk implementasi IT dan sebagainya saya stop sebelum ini saya akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan ya yang menggelitik tapi saya stop saya balik kepada Pak Anas Pak Anas kita berikan waktu tiga penanya pertama jadi supaya kelihatan bahwa mereka meresapi atau enggak dibuka pertanyaan tiga penanya pertama penanya pertama akan mendapatkan hadiah gak tahu hadiahnya berupa apa penanya pertama dapat hadiah dari Cak Tan Cak Tan Tular Cak Dwi dan Bu Wid jadi ada tiga hadiah utama dari Cak Tan Cak Dwi sebagai speaker dan Bu Wid kita buka Pak Anas tiga penanya pertama yang pertama yang pertama yang pertama